Setelah 14 jam dilaporkan hilang saat melaut, korban Praditya Batelemi akhirnya ditemukan tim Sargabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kedalaman 12 meter dari permukaan laut. Pihak Basarnas menyebut sebelum dilaporkan hilang, korban bersama tujurkannya hendak memanah ikan di bawah laut di kawasan Pulau Lahe. Setelah beberapa jam, korban tak kunjung kembali ke perahu. Korban diduga kehabisan oksigen karena menggunakan alat penyelam yang tidak sesuai SOP. Setelah dievakuasi, korban lalu dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dengan proses pencarian kurang lebih 2-3 jam, korban ditemukan dari temennya dalam kedalaman kurang lebih 12 meter. Sementara, menurut informasi yang kami dapatkan dari korpos memang alatnya setara manual. Itu manual, kalau memang kita berbicara terkait dengan alat penyelamatan, maksudnya daripada syaktinya itu kan kurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!